Intro Vimy X8 Mini versi 2 jadi drone terbaru dari Vimy yang dirilis di tahun 2023 ini Drone seri X8 Mini terbaru ini tentunya dibekali beberapa upgrade dari versi sebelumnya yang juga dulu pernah saya review Setelah kemarin pre-order, akhirnya sampai juga nih Tentunya bikin penasaran, gimana made and fly dari drone mini versi 2 ini? Yuk kita bahas Vimy X8 Mini versi 2 ini masih pre-order ya guys, harganya 5,5 juta Link pembelian bergaransi resmi dari Vimy Indonesia ada di deskripsi video So, paket datang dengan ukuran cukup besar, di dalamnya saya dapat 1 kartu garansi resmi Lalu, karena ini masih pre-order, jadi dapat beberapa bonus juga Kayak disini ada 1 topi Vimy, lalu dapat 1 kaos bertuliskan Vimy Mini versi 2 Mantap, dan ini dia box utama dari dronenya yang menampilkan beberapa highlight Di dalamnya ada 1 unit drone X8 Mini yang kesan pertamanya, wow Keren nih guys, udah lengkap sama gimbal protector juga Next, ada 2 buku panduan, kemudian ini dia remote control yang ukurannya juga terasa compact Selanjutnya ada beberapa kabel, kayak disini ada 1 kabel charging type C Lalu ada 3 kabel konektor, yaitu konektor untuk iPhone dan 2 konektor untuk HP Android Selanjutnya ada 1 obeng kecil dan 2 pasang propeller cadangan So guys, jadi ini dia Vimy X8 Mini versi 2 yang rilisnya cukup lama dari versi 1 Yang dulu juga pernah saya review sebenarnya Nah sebelum terbang, saya mau jelasin dulu gimana dan apa aja sih spesifikasi serta upgrade terbaru di versi 2 ini Nah jadi Vimy X8 Mini versi 2 ini merupakan drone mini berkamera 4K Bisa kita buka disini, udah komplit sama covernya juga ya, cover gimbal, udah mantap Yang beratnya ini cuma 250 gram tergantung dari baterai juga yang nanti bakal saya review penjelasannya gitu ya, secara detail Alias cuma seukuran telapak tangan nih, ukurannya coba aja nih dilihat Yang serius banget, ini ringan banget Drone ini cocok buat dibawa travelling, mengingat ukurannya yang kecil Jarak tempuh sekarang udah up to 9 km Bisa terbang tanpa remote, kameranya udah 4K Kemudian fitur terbang pintarnya juga udah komplit banget Dan udah wind resistance level 5 Jadi nanti kita cobain juga buat terbang di daerah pegunungan Nah untuk bagian depan ini ada kamera 12MP sebenarnya untuk ngambil foto ya Yang nempel di gimbal triaksis, jadi udah ada gimbalnya juga Dimana kita bisa merekam video up to 4K 30fps Sementara ada di bagian bawah ini Ada satu tombol power, tepatnya sebelah sini Kemudian ada sensor optical flow, kemudian ada sensor inframerah juga Dan ada ventilasi udara biar nggak cepat, nggak terlalu panas gitu ya Tapi nggak ada istilahnya itu, nggak ada kipasnya nih Nah sementara untuk baterainya sendiri Ini baterainya kebetulan udah saya lepas di sini Biar saya ambil Nah untuk baterai ada di sebelah sini Untuk baterai ini sebenarnya ada 2 varian Atau ada 2 tipe Yang pertama ada varian standar dengan kapasitas 2200 mAh Dimana secara teknis kita bisa terbang 31 menit Dan yang kedua ada baterai plus seperti yang punya saya ini Varian plus yang berkapasitas lebih besar yaitu 3100 mAh Dimana drone ini bisa terbang lebih lama Yaitu 37 menit Tapi berpengaruh juga varian baterainya ini berpengaruh terhadap berat dari drone ini gitu ya Oke lanjut kita ke remote control Yang bentuk dan ukurannya menurut saya masih sama Dengan yang versi 1 Build qualitynya udah bagus banget Enak banget saat dipegang Kemudian untuk gimbalnya juga enak Di sebelah sini ada 2 antena Kemudian untuk phone holdernya sendiri Ini saya bisa pasang sampai iPhone 12 Pro Atau HP dengan ukuran layar 6,1 inch Ini udah pas banget gitu ya Jadi untuk yang 6,2 Kayaknya agak sedikit kewalahan nih Kalau misalkan pakai disini gitu ya Kemudian di sebelah sininya tadi Seperti saya yang bilang ada gimbal Kemudian ada tombol return to home Ada tombol power Dan di sebelah sini ada untuk Melakukan pengisian baterai Kemudian di depannya ada tombol shutter Dan juga tombol rekam video Dan ini untuk mengatur nanti Aperture Nah untuk baterai dari remote-nya sendiri Ini kapasitasnya Ada 3500 mAh Yang kalau di versi 1 dulu Saya bisa terbang antara 2-3 kali Dalam sekali pengisian ke baterai Oke guys Sementara kalau kita compare Antara versi 1 versus versi 2 ini Secara singkat aja gitu ya Pertama dari jarak tempuh Dimana untuk versi 1 dulu Yang udah pernah saya review itu Jarak tempuhnya secara teknis 8 km Sementara untuk versi 2 ini Ditingkatkan jadi 9 km Nah untuk yang kedua Upgrade di versi 2 ini SoC-nya udah pakai 2TI alias udah pakai teknologi AI Mantap banget Tujuan utamanya selain support Untuk fitur lain gitu ya SoC baru ini lebih dioptimalkan Untuk kestabilan Dan juga fitur tracking Yang mana di versi 2 ini Drone bisa mengetahui 30 jenis target berbeda Seperti target manusia Mobil, perahu Dan juga hewan Dia ini udah bisa mengetahui Perbedaannya Yang nanti kita bahas Lebih detail Di dalam video reviewnya Oke guys Sebelum kita terbang Pastikan dulu udah install Aplikasi Vimei Nevi Mini Nah dimana untuk aplikasinya ini Berbeda dengan Vimei X8 SE Yang besar Atau versi biasa Untuk yang ini Pakai aplikasi Vimei Nevi Mini Bisa di download di App Store Dan juga Play Store Gratis Kemudian nanti Untuk Kabel konektornya Kalau teman-teman pakai iPhone Sambunginnya Pilihnya pakai lighting Untuk port lighting gitu ya Kemudian kalau misalkan Pakai Android Rata-rata itu Menggunakan Type-C Ataupun micro USB micro Dan sekarang mari kita lihat Seperti apa Vimei X8 Mini versi 2 ini Saat maiden flight Atau terbang pertama Untuk ngidupin drone nya Kita cukup tekan aja Tombol di bagian bawah ini Selama Dua kali ya Dua kali tekan Sampai keluar Suara kayak gitu Kemudian kita langsung Nyalain Remote control Yang nanti kita langsung Buka aplikasinya Oke guys Dan ini dia Saat kita udah Terkoneksi ke aplikasi Di bagian atas Ada beberapa status Seperti ready to go Kemudian ada Kecepatan Ada ketinggian Dan juga jarak tempuh Kemudian ada VS dan HS Atau Vertical speed dan high speed Kemudian ada jumlah GPS nya disini Cukup banyak Itu 36 Kemudian ada Sinyal wifi Sinyal transmisi Dan juga baterai Disini 100% penuh Sementara di bagian Sisi kiri kanan Kita disini ada Untuk auto take off Kemudian untuk Mengambil foto Dan juga mengambil video Ini gambarnya Kesan pertamanya Ini mantap banget Kemudian untuk Pengaturan disini Kecepatan saya ubah Ke angka 16 meter per detik Kemudian untuk Apa namanya Limit Kita gak usah Pake limit ya Karena kita pengen Drone ini terbang Sejauh mungkin Kemudian untuk Ketinggian 120 Dan untuk Ketinggian kita batasi 120 Kemudian untuk RTH nya di 30 meter Kemudian untuk Yang lainnya Nanti saya jelasin Saat Kita Apa namanya Berada di atas Oke guys Mari kita lihat Seperti apa Drone Vime X8 mini versi 2 Ini saat dia terbang Biar disini Saya langsung Arming aja Dan langsung Merekam video ya Ini di 4K 30 fps Kita lihat Seperti apa Kebetulan Ini untuk Anginnya sendiri Agak lumayan Cukup kencang Karena kita Sedang berada Di sebuah waduk Dan Saya bakal langsung Lemparin aja Drone ini Biar kita ngejar Untuk jarak Apa namanya Jarak tempuh ya Wah Kecepatannya bagus Sekarang kita Untuk Vertical speed Di 3,1 meter Wow Ini gambarnya Mantap banget guys Mantap banget Kita coba untuk Berada di ketinggian Sekitar 80 meter Dulu ya Berada di 80 meter Kemudian kita coba Buat sedikit Berputar gitu Oke sekarang Di ketinggian 75 76 77 Dan udah berada Di 80 meter Biar disini Saya puterin dulu Kebetulan Situasi saat ini Berangin Dan juga Cuacanya cerah Jadi kalau misalkan Udah gak musim hujan Ini enak banget Buat nerbangin drone Dan juga buat Ngetes drone-drone Yang baru dirilis Gitu ya Mantap banget Bisa kelihatan jelas Kamera 4K nya Mantap banget Mungkin teman-teman Untuk hasilnya Bisa teman-teman Lihat Tapi kalau saya sendiri Kan ini dari Tampilan EVV Gak ada Leg sama sekali Mantap Untuk Hanya kuning saja ya Untuk bagian Oh sekarang jadi Kuat lagi ini Untuk sinyal EVV nya Biar disini Saya terus Coba buat Diputerin dulu Oke Mantap Sekarang kita coba Untuk Ngelempar drone ini Sejauh mungkin Sambil ketinggian Kita naikin juga Di angka 100 atau 110an Oke Kita langsung Lempar aja Drone ini Sekarang ketinggian Berada di 100 Berapa nih 106 106 Kemudian untuk Jarak di 60 75 Oke Kita coba Untuk Menerbangkan drone ini Sejauh mungkin guys Dari hasil kamera Mantap banget Ini padahal Anginnya lumayan Cukup kencang Karena Sekarang lagi Musim kemarau Udah mulai masuk nih Masuk musim kemarau Tapi karena Ada fitur Atau dia ini Udah kuat Untuk fitur Wind resistennya Udah level 5 Kalau Vimi X8 SE versi biasa Yang lebih besar itu Wind resistennya Itu level 8 ya Jadi lebih mantap lagi Di bawah ke laut Juga oke banget Tapi kalau ini Kalau di bawah ke laut Saya nanti dicobain Cuman kalau di Area apa namanya Air di atas Air kayak gini Meskipun anginnya Nggak sekencang Di laut Tapi ini dia udah Mantap banget nih guys Oke Kita udah berada Di jarak 505 Oke Sekarang ada di 570 Sekarang udah ada Di 600 meter 600 meter Jaraknya guys Bisa kita lihat Di bagian bawah Mudah-mudahan Teman-teman juga Jelas ya Kesana hasilnya Karena kalau misalkan Ditampilan FVV Ini nggak ada leg Dan juga bagus banget Wow Ada pulau kecil nih guys Nah ini kalau Habis hujan Musim hujan Kemudian masuk ke Mau masuk ke Musim kemarau Suka ada Pulau kecil Kayak gini Bagus banget Oke Mantap Udah kelihatan Jelas ya Kemudian kita lihat Disini ada Oke Di jarak 800 Kita langsung Masuk ke Valsafe Kemudian ada Longitude Dan juga Latitude disini Langsung ditampilkan Yang artinya Fitur keamanannya Ini bekerja Dengan baik Artinya Kalau misalkan Drone jatuh Kita langsung Dapat Titik lokasi Dimana drone tersebut Jatuh Dan kalau Dan meskipun Sebenarnya Nggak bakal jatuh Tapi dia bakal Langsung masuk ke Valsafe Return to Home Artinya Fitur ini juga Bekerja dengan baik Bisa dilihat Disisi Sebelah kiri ya Kita langsung Masuk ke fitur Valsafe Return Artinya Fiturnya Bekerja dengan baik Jadi Nggak usah khawatir Misalkan hilang sinyal Mau Baik itu sinyal Transmisi dari aplikasi Ataupun sinyal dari Remote control ya Karena dia langsung balik Ini juga ditampilin H disini Jadi udah mantep banget H itu buat landing page ya Kita lihat disini Untuk Valsapenya Jadi tadi di angka 800 meteran Biar disini saya Apa namanya Valsapenya Biar di nonaktifin Kemudian kita lihat Untuk di angka 800 meteran Jadi Impresi pertama saya Mungkin agak kurang puas nih Jadi nanti akan saya coba Saat video reviewnya Cuman Untuk di terbang Maiden Flight Terbang pertama ini Impresi pertama saya Ini hasil kameranya bagus Terbangnya stabil Biar disini juga Saya ngambil sedikit Beberapa foto ya Biar nonaktifin dulu Fiturnya Oke Kita ngambil dulu Beberapa foto disini Satu Biar saya geser lagi Kesebelah sini Kemudian kita ngambil lagi Dua Oke Itu dia guys Hasilnya Dan lihat nih Ketinggian ada di 106 Kebetulan di bagian Bawah juga lagi Ada Nelayan Ada nelayan Biar disini Langsung kita rekam juga Nelayan ya Di bawah Mantap banget Disini nelayan Ada di bawah Kelihatan jelas Jelas banget guys Oke Ini angin lumayan cukup Menceng Tapi bagus hasilnya Sorry saya agak belibat Mantap Mantap Kecil Kecil Cabai Rawit Kemudian kita Coba untuk Melakukan zoom Karena fitur zoom disini Itu lumayan ada Berapa gitu ya Kita cobain Fitur zoom disini Ternyata Ada nyampe 12 kali zoom Lumayan guys Ini di ketinggian 115 meter Dan fitur zoomnya Saya gunakan Seperti ini guys Fitur zoomnya Uh Kelihatan Mantap banget Biar disini Saya juga ambil foto ya Oke Mantap Sekarang kita Kita coba untuk Ini baterai masih banyak Sebenarnya 76 Biar saya disini Coba untuk Kesebelah Agak-agak Ke area Tenggara gitu ya Biar Biar gak terlalu Ini Biar gak terlalu Banyak Interferensi Biar saya lempar lagi Sekarang di angka 480 Karena saya masih penasaran Biar disini Sambil ngerekam lagi guys Oke Saya masih penasaran disini Biar sambil Merekam juga Oke Di batas ketinggian Sudah di maksimal Sudah di angka 119 120 Gak usah Jangan sampai Melebihi batas tersebut ya Kita bisa ngeliat jelas Dengan apa namanya Area tambak Area tambak Oke Ternyata mati lagi Ternyata mati lagi Jadi untuk posisi Di spot ini Kita cuma bisa di angka 800 dan 700 meteran aja Biar langsung saja Kita balikan lagi kesini Terbang pertama Nah biar Karena tadi kita udah sempat Ngambil gambar juga Dan kita bakal lihat Seperti apa Saat dia RTH Atau return to home Ini di kecepatan RTH Atau kecepatan balik Laginya itu Di Angka 9 meter per detik Lumayan cukup kencang Karena Maksimal speednya itu 16 16 meter per detik Disini sangat jelas banget Ini guys Mantap banget Kebetulan saya berada Terhalangi sama pohon Masih terhalangi sama pohon Dia sedang mencari Titik tadi kita take off Titik kita take off Lumayan Sekitar 400 meteran Tadi ya Sekarang 320 Udah mulai Turun kembali Turun Kemudian kita ke bawah Terus Maksudnya dia terus Datang kesini Dan nanti Ketinggiannya itu Sebenarnya Kalau ketinggian RTH Saya set itu Di angka 30 meter Di atas Angin Eh sorry Di atas Apa di atas permukaan 30 meter di atas permukaan Cuman Ini karena tadi RTH nya di angka 120 Jadi dia tetap Baliknya itu Di angka 120 Untuk ketinggian Oh mantap Mantap banget Saya lupa Ngerekam juga Biar disini Saya langsung Ngerekam Oke guys Mantap Nah Ini dia RON sedang berada Di atas Dia bakal Turun Ya guys Sorry Dia bakal turun Ke bawah Kita lihat Untuk kecepatannya Oke Landing pad Not detected Tapi Oke Ternyata ada fitur Ini ya Fitur Pendeteksi landing pad Karena saya tadi Nggak pake Jadi dia ada Keterangan Landing pad Not detected Ini sebenernya Fitur yang bagus Untuk sebuah Dron kecil Biar Makin aman lagi Dan biar Dron tau Kalau dia harus Landing di sebelah sini Seperti itu guys Oke Dron udah Terus turun Sekarang di ketinggian 50 meter Udah mulai kedengaran Suaranya di atas Permukaan Kebetulan Saya lagi sama temen Biar kameranya Saya arahin dulu Ke sebelah atas ya Dan biar disini Saya matikan Matikan dulu Oke Biar kameranya Mengarah ke sebelah Itu Ke sebelah selatan Biar lebih asik nih Oke Dron terus turun Dron udah berada Di depan Dan saya mau langsung aja Ini ya Auto land Biar disini Saya langsung tekan Fitur auto land Kemudian kita lihat Seberapa lembut dia Saat Landing Kita lihat Seperti apa Saat mencari di bawah Wow Mantap banget Mantap banget Mantap banget Oke guys So itu dia Untuk Maiden flight Atau terbang pertama Dari Vimi X8 Mini Versi 2 Untuk hasil dari kamera Di impresi pertama Udah mantep banget Hasil kameranya Kalau di tampilan FV gitu ya Tapi gak tau Kalau hasil Rekamannya Silahkan agan Nilai sendiri Dan untuk Hasil jarak tempuh Saya agak Kurang puas Karena cuma dapat Di 850 meter Mungkin karena Di area sini Banyak interferensi Jadi nanti Saat Saya coba Di video review Lengkapnya Atau video review Detail Bakal saya coba Sejauh mungkin Kita cobain Di kaki gunung Tempat favorit Saya juga Jadi sampai ketemu Di video review Selanjutnya Link pembeliannya Ada di deskripsi video Dan bergaransi resmi Sampai ketemu Di video berikutnya Sampai ketemu